Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para masyarakat sekalian kita mencoba lanjutkan materi tentang manajemen pihutang yang sudah kita sajikan lalu selanjutkan dengan berkaitan dengan masalah tunggakan pihutang ini merupakan resiko daripada pihutang apa resikonya adalah kerugian bagi perusahaan karena tidak dibayarkannya sebagian atau seluruhnya pihutang perusahaan sebagai akibat apa? sebagai akibat pelanggan tidak memenuhi janjinya apa yang menyebabkan faktor tersebut tidak terpenuhi? bisa saja masalah kesalahan penilaian artinya kredit sejak awal diberikan terpat penilaian yang tepat mengenai kondisi kemampuan daripada peminjam yang kedua masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah ini memang merupakan faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan misalnya masalah ekonomi yang sedang tidak stabil beli yang lemah dan sebagainya ini kan kemampuan yang tidak bisa dikuasai yang dikendalikan oleh perusahaan yang ketiga masalah pelanggan bisa jadi ketika minjam ketika berhutang awal kondisi perusahaan bagus baik, sehat tetapi dalam berilingnya sejalan perubahan dari waktu ke waktu bisa saja kondisi keuangan perusahaan mengalami sesuatu yang tidak diharapkan sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu menaik kewajibannya nah, seudah sekalian para mahasiswa mestinya dari awal ini sudah disiasati oleh perusahaan untuk memberikan kredit untuk memberikan pinjaman atau penjualan secara hutang dari awal bersifat preventif mestinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dilaksanakan secara ketat ya, serta diawasi dalam pemberian kredit pinjaman tersebut namun ketika itu sudah baik semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang ketat caranya masih juga terjadi harus ada tindakan represif kemudian bagaimana caranya bagaimana caranya perbaikan manajemen perusahaan penagihan ini sisi penagihan ya, para penagi harus dimikir rupa mempunyai kemampuan ya mempunyai kemampuan untuk melakukan penagihan dengan baik dan dengan benar ya bisa juga kalau sudah tidak mampu lagi digunakan pihak ketiga ya berkolektor untuk menagih jaman tersebut ya kemudian juga diberikan laporan tertulis kepada pelanggan ya diberikan tagihan-tagihan dengan kata-kata yang baik untuk menggugah supaya pelanggan bisa menik menik wajibannya nah para masalah sekalian kita coba ini ada contoh perusahaan melakukan kebijakan kredit semula kita katakan bahwa tujuannya adalah untuk mengakomodir keinginan konsumen mengakomodir kemampuan bayat konsumen sehingga perusahaan berkinginan untuk merubah sistem pembelian secara tunai dirubah lah dengan sistem penjualannya secara secara kredit ya penjualan secara tunai tadinya berubah menjadi secara kredit dengan harapan bahwa terjadinya peningkatan penjualan dan seterusnya terjadinya peningkatan labah-labah perusahaan baik yang pertama kasusnya adalah standar kredit perubah contohnya adalah perusahaan Big Boss ini akan mempertimbangkan mengubah kebijakan pembelian yang semula secara tunai coba akan dirubah dengan secara kredit apa harapannya harapannya penjualan mampu meningkat 300 juta rupiah pf variable nya 75% dari harga jual dengan demikian maka kontribusi margin ya itu 25% kontribusi margin adalah 25% dan tika keuntungan disarankan berapa 20% periode pengumpulannya 60 hari jenjang kreditnya 60 hari dan diasumsikan setahun 360 hari taksiran bad debts ya piutang tidak tertagi piutang macet diperkirakan disini ada 7% nah bagaimana analisa kita sebagai perusahaan apakah kebijakan dari penjualan tunai secara kredit bisa memberikan tambahan keuntungan kita analisa melakukan seperti ini yang pertama disitu adalah tambahan penjualan kredit tadi dijelaskan penjualan akan mampu meningkat 300 juta rupiah ya berapa tambahan kontribusi margin yang kita prolek 25% yaitu 75 juta rupiah ya laba kontribusi 75 juta rupiah ya yaitu adalah penjualan dikurangin biaya variable itu kontribusi margin 75 juta rupiah jadi dengan adanya kebijakan penjualan secara kredit mampu meningkatkan penjualan 300 juta rupiah dan mampu meningkatkan penjualan mampu meningkatkan kontribusi margin 75 juta rupiah tetapi apa yang menjadi kepulauan juga ya konsekuensinya adalah disini ada investasi tambahan piutang 50 juta rupiah dengan rumus demikian dan ada tiket keuntungan yang disarakan tadi 20% keuntungan disarakan 20% dari piutang 20% x 50 juta sama dengan 10 juta rupiah ini disarakan keuntungan 20% dari jumlah piutang ini adalah 10 juta rupiah berapa tambahan piutang macetnya piutang macet akan bertambah 7% dari nilai penjualan kredit 7% dari 300 juta rupiah terjadilah tambahan penjualan beddex adalah 21 juta rupiah berapa totalnya marginal cost atas tambahan penjualan maka akan bertambah sebesar 31 juta rupiah jadi marginal cost bertambah 31 juta rupiah dengan adanya tambahan kontribusi marjit 75 juta rupiah maka saldonya selisihnya adalah 44 juta rupiah ini merupakan tambahan keuntungan bersih dengan demikian berarti kebijakan penjualan secara tunai dirubah menjadi kebijakan penjualan secara tunai akan memberikan tambahan keuntungan bersih 40 juta 44 juta rupiah berarti kebijakan ini bisa dilanjutkan kebijakan ini adalah sudah cukup menguntungkan bagi perusahaan baik saudara sekalian contoh yang kedua adalah persyaratan kredit jangka waktu kredit semakin panjang jangka waktunya maka besar yang semakin ringan bagi konsumen kemudian juga resikonya semakin besar bagi perusahaan semakin lama jangka waktu semakin besar juga kemungkinan tidak tertagi resiko diberikan lebih besar lagi contoh perusahaan yang ini akan bertimbang merubah secara kredit tadinya 30 jadi 60 hari perusahaan memperkirakan akibat perubahan ini maka maka penjualannya semakin besar untuk kredit akan meningkat 10% dari penjualan saat ini meningkatnya akan meningkat 10% dari penjualan saat ini 22 juta rupiah kalau 10% berarti 2.200.000 peningkatan penjualan rata-rata peredut pengumpulan piutang berarti berubah 35 hari menjadi 60 hari kemudian piutang macetnya 3% dari penjualan dia verable 75% berarti kontribusi marginnya 25% keuntungan disarakan 20% untuk itu kita coba analisa melalui perhitungan tadi marginal cost marginal revenue berapa marginal income bersihnya total penjualan kredit tadi itu berapa 2.200.000 rupiah kontribusi marginnya tadi 25% berarti seperempatnya ada 550.000 rupiah berapa keuntungan disarakan 3% tadi 3% kali 2.200.000 penjualan meningkat dapatlah dia adalah 68.000 rupiah maaf keuntungan disarakan tadi 20% kali 1894 ya dapatlah keuntungan disarakan itu adalah 378.889 itu keuntungan disarakan kemudian kedua bersekolnya beded piyutang macet 3% dari tambahan penjualan 3% dari 2.200.000 dapatlah 68.000 rupiah berapa totalnya ternyata totalnya adalah tambahan putih disarakan 378 beded 68.000 totalnya adalah 48.889 sehingga menghasilkan tambahan kontribusi majin 550.000 rupiah dikurangi dengan tambahan ya biaya beded dan syarat keuntungan 444.889 sehingga menghasilkan bersih 106.111 rupiah itu adalah tambahan keuntungan bersih atas perubahan kebijakan dari penjualan tunai kita jangka waktu 35 hari diperpanjang menjadi 60 hari ini akan memberikan tambahan keuntungan bersih 105.111 dengan demikian contoh ini pun memberikan keputusan ya kepada manajemen perusahaan untuk bisa dilaksanakan karena terjadinya peningkatan keuntungan juga peningkatan penjualan sehingga memberikan kebijakan yang baik bagi perusahaan dalam merubah kebijakan start-up kredit dari 35 hari menjadi 60 hari baiklah maksud sekalian selesai sudah yang kita bicarakan berkaitan dengan kebijakan piutang untuk sesi yang kedua ini mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak bagi kita sekalian selamat belajar dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati